bolos ya polos ya halo mas bro berjumpa lagi dengan saya torrent 217 gimana kabar kalian semoga kabar kalian baik-baik saja dan rezekinya selalu dilancarkan amin oke mas bro selamat siang selamat beraktifitas mas bro semoga di hari yang agak mendung ini hati kalian juga enggak mendung ya mas bro tetap ceria dan gembira ya mas bro di kesempatan video ini saya akan mereview motor teman saya motor Yamaha olfixen tahun 2008 ya teman-teman belum saya akan berterima kasih dulu kepada teman saya yang sudah meminjamkan motornya untuk direview teman-teman Oke kita mulai aja ya teman-teman pat-pat apa aja yang teman saya ganti di motor Yamaha olfixen tahun 2008 ini yang pertama mungkin saya akan menjelaskan dari kaki kakinya teman-teman Oke mulai dari pelok untuk peloknya sendiri depan belakang memakai pelok rosi untuk ukuran yang depan dia memakai 160 dan untuk yang belakang dia memakai 185 ya teman-teman ring 17 untuk trombolnya sendiri memakai trombol variasi merek Scarlett kalau nggak salah ya teman-teman depan belakang untuk jari-jarinya dia memakai jari-jari Osaki yang warna gold ya teman-teman dari cakram piringan cakram dia juga sudah menggantinya dengan piringan cakram model lebar ya teman-teman 3mm ya teman-teman dan disini juga selang remnya sudah diganti menggunakan selang rem TDR kalian bisa lihat disini nah disini sudah diganti selanjutnya untuk kaki-kaki mungkin segitu aja teman-teman telak jari-jari promol sama piringan terus ini selang rem dan rantainya juga masih standar Oh iya saya lupa teman-teman ban ban untuk banyak sendiri dia pakai merkomet depan belakang untuk depan ukurannya 70 per 80 yang belakang 80 per 80 Oke selanjutnya beralih ke bagian tengah ya teman-teman bagian tengah sampai bodi sampai lampu ya teman-teman Oke mulai dari bodi kalau bodinya sih masih standar masih standar ya teman-teman mungkin ada perubahan di sini dia coak atau potong teman-teman jadi untuk mengkolongkan dan akhirnya dia pindah ke belakang ke jok ya teman-teman dan dia juga udah open filter dan kalau teman-teman ingin tahu eh dalamnya seperti apa nah seperti ini teman-teman nah tadinya kan sakinya di sini dia pindahkan ke sini ya teman-teman enggak ya pokoknya seperti inilah siap tutup lagi coy banyak kangen datin coy masa bodoh bebek cuek bolos ya bolos ya si beneris balik Oh bebas Oh bebas Oh sekolah ngedi sekolah ngedi oh 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 Jampira iki jam prolas masa balik ya balik biasanya Jampira angkot omkompoh hahaha terus pada baliki pemain di eh gimana pesan jenis langsung balik bajunya ganti kelas pira-kelas 6KB ini bareng what the way oke Mas Bro dan teman-teman sekalian untuk bagian sparkboard depan dan belakang kita beralih ke depan dulu di sini dia sudah memakai sparkboard punyanya bit lama ya teman-teman Oke pendapatkannya seperti ini dan untuk sparkboard belakang di sini sudah diketok ya teman-teman jadi seperti ini bentuknya selanjutnya setelah slabboard kita beralih ke lampu ya teman-teman untuk lampunya sendiri kalau mungkin teman-teman semua bertanya-tanya kok all fixen tahun 2008 kok lampunya segitiga saya 2012 nah disini untuk batok lampunya sendiri dia sudah memakai batok lampu all fixen tahun 2012 ya teman-teman jadi dia udah ganti menggunakan yang 2012 kalian bisa lihat sendiri jadi seperti ini Oke untuk speedometernya masih bawaan pabrik ya teman-teman bawaan motornya setelah ke speedometer kita beralih ke bagian segitiga dan setang untuk setanya sendiri dia sudah ganti menggunakan setang jepit model drag ya teman-teman ya seperti ini mereknya kalau nggak salah di sini ada ada tulisannya modis-modis dan untuk handgrip handgrip dia udah ganti menggunakan yang variasi dua-duanya dan di sini di handle rem dan handle kopling sudah dikasih karet untuk fungsinya biar nggak sakit aja teman-teman tangannya kalau pas menekan rem ataupun kopling Oke dan disini bautnya sudah seperti ini variasi untuk kenapa dia sendiri di sini nggak tahu ya ini kenapa apa kayak mirip supra-supra X125 yang dulu tuh punya Satria soalnya Oh iya bentuknya sekaya Satria teman-teman ya silincernya silincer mungkin punyanya Satria kalau teman-teman dan masjur sekalian ada yang tahu ini kenapa apa soalnya mirip Supra juga mirip Satria juga ya teman-teman yang dulu kalian komen aja di bawah ini kenapa apa oke untuk spek mesinnya sendiri dia masih standar ya teman-teman belum dioper koprek jadi mesinnya itu masih standar ping-ping standar bawaan pabrikan jadi belum di otak-atik ya teman-teman Oh iya lupa dan disini dia memakai tutup oli variasi seperti ini teman-teman Oke ya mungkin segitu aja nah kalian bisa lihat di sini tuh tampilannya seperti ini teman-teman Oke Mas Bro dan teman-teman sekalian mungkin selanjutnya tinggal kita tes rate aja ya teman-teman gimana kenyamanannya dia memakai stang jepit model drag ya teman-teman kayaknya sih pegel ya teman-teman kalau untuk jarak jauh tapi kita tes rate dulu motornya ini seperti apa Oke Mas Bro kita langsung kejalan teman-teman Oke Bro kita tes rate ya Bro seperti apa ini motornya teman-teman Oke Oke Mas berikutnya teman-teman sekalian yang pertama saya akan membahas tentang fitur speedometernya teman-teman ya seperti biasa ya teman-teman kalau speedometer all-picture ya seperti ini standar ya teman-teman analog ya teman-teman analog semua di sini ada telemetre di sini ada RTM terus ada apa namanya indikator bensin terus repeat lampu jarak jauh atau lampu tembak terus ada indikator netral dan isinya ada indikator suhu mesin jadi ya seperti ini teman-teman kalian juga pasti udah pada tahu ya untuk fitur speedometernya beda halnya dengan fitur speedometernya lama HP sel yang baru apalagi yang 2017 itu ya teman-teman itu udah beda lagi itu menggunakan digital teman-teman untuk keduanya teman-teman kesehatan dengan menggunakan stang jepit ini jadi dia tuh agak ninduk seperti ini teman-teman redingnya agak ninduk banget ya teman-teman kalau ya agak ninduk banget beda halnya kita menggunakan stang jepit yang ninja kan itu agak gini ya teman-teman agak gini agak gini lah rasanya kalau ini kan bisa di setel jadi ini ninduk banget seperti ini dan untuk saya pribadi kalau pakai stang jepit seperti ini sih lumayan tegel ya teman-teman tangan sama punggung itu lumayan tegel soalnya ninduk ini sih teman-teman kalau untuk kebutuhan piring ataupun jarak jauh kalau saya sih udah merekomendasikan ya teman-teman stang seperti ini tapi tergantung kalian juga sih stang ini bagusnya untuk sehari-hari ya teman-teman untuk dipakai sehari-hari jarak deket ya teman-teman kalau untuk kalian yang sudah biasa menggunakan stang jepit seperti ini ya nggak apa-apa munggu ya teman-teman kalau masalah seperti ini sih sesuai dengan selera kalian masing-masing dengan kenyamanan kalian masing-masing ya teman-teman jadi saya nggak bisa melarang harian untuk harus ganti ini harus ganti itu gitu ya teman-teman dan seterusnya untuk ini pengeraman karena dia sudah menggunakan slung-run racing nah kalau misalnya sendiri untuk pengeraman jadi pengeramannya itu agak takan ya teman-teman ya lebih takan dari standarnya teman-teman malam lah kita jalan-jalan dulu ya bro di sini kayaknya ada jembatan layang deh kayak di kota-kota jika kalau maghrib ingin tahu eh pasti tahu ya sayangnya di sini tuh belum jadi nih kalau ini nggak jadi begini ya masa kayak gini batu-batu pikil semua eh nih bro mantep kan bro ini tahun baru kemarin pasti ada nih di sini nih pada nolkrol liatin kembang api nih bro itu bagus kan kurek-kurek sahuh mantep bro oleh pagi-pagi buat foto-foto lumayan lah oke jadi kesimpulannya untuk materi ini untuk pemakaian sehari-hari sih enak ya teman-teman memang salah posisi radinya begitu seperti ini tangannya seperti ini juga nggak salah kalau untuk dipakai harian ya teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya bisa meng-inspirasi kalian yang ingin modifikasi motor fixennya dan kalau misalnya mas bro yang teman-teman menyatai video seperti ini saya akan like jika mas bro dan teman-teman ingin bertanya seputaran video ini komen aja di bawah video ini ya teman-teman oke mas bro dan teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya salam roh dadah Assalamualaikum bye bye